adidah adidah aduh eh kayaknya ada yang manggil deh eh itu kan fumi oh iya sekarang kan aku sekolah ya ampun kenapa sih aku lupa hari ini sekolah mandi dulu deh mandi dulu akhirnya selesai juga ganti baju langsung aja deh aku pergi sekolah gak perlu sarapan oh iya mau pamit dulu deh sama mama dengan papa oh iya ma pa ajijah mau pergi ke sekolah dulu ya iya hati-hati di jalan ya iya ma pa assalamualaikum waalaikumsalam ajijah eh udah ada aja kamu disini iya dong masa kamu panggil-panggilin aku aku aja udah ada di sebelah kamu hehehe iya deh maaf maaf ayo kita pergi ke sekolah oh oke kok tumban sih kamu terlambat sekarang eh iya hehehe maaf maaf sorry sorry masalah tadi terlala banget aku tidur ngantuk banget tadi tadi malam memangnya kamu ngapain eh ada deh nanti aku kasih tau ya oh oke eh sejak kapan disini udah ada halte bis hmm katanya sekolah kita di dekorasi lah hah yang bener aja kamu ya serius yaudah deh yuk cepetan oh ya sekarang jam berapa kamu bawa jam gak gak bawa tapi waktu aku liat mau pergi ke rumah kamu udah jam delapan ya ampun kita terlambat loh kok sekolah kita kayak gini udah aku bilang sekolah kita kan di dekorasi oh jadi gini ya iyalah masa di dekorasi tidak bagus iya juga sih yaudah yuk kita masuk aja ke kelas oh oke katanya disini ada tempat kantin baru lah disana oh gitu yaudah deh kapan ya aku boleh kasih tau kepada Fumi kalau aku ah nanti deh pokoknya sekarang aku harus sekolah dulu assalamualaikum bu maaf saya dengan Fumi terlambat iya waalaikumsalam gak apa-apa lain kali jangan terlambat iya bu kenapa kalian terlambat kalau saya tidak terlambat bu tapi iya bu ini salah saya saya tadi ketiduran ya ampun ajijah yaudah deh ajijah dengan Fumi silahkan duduk di tempat duduk kalian ibu lagi ngajar nih lagi nulis oh iya bu yuk Fumi kita duduk iya jadi anak-anak silahkan catat yang ibu tulis ini kalian mengerti kan mengerti bu kenapa kenapa cuman suara ajijah aja hah sudah 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 yudah deh belajar aja langsung kok biasanya kan pak jiro kok sekarang ibu ida ya hmm mungkin pak jiro lagi ngajar di kelas lain itu ada suara pak jiro disana Fumi ini duduk dulu tapi iya ya nah aku udah duduk nih jadi apa jadi gini hmm tadi malam aku ketidurannya itu kayak bergadang gitu karena apa hmm tadi malam jam 8an aku bikin video tentang bermain game sakura gitu lah pokoknya game sakura di playstore itu banyak loh namanya ada school gear simulator sakura ada sakura ini sakura itu yang mana namanya sakura simulator gitu loh hah sakura school simulator iya nah iya iya itu dia tadi malam aku bikin videonya itu satu jam masalahnya seru sih disana juga bisa bikin rumah loh ternyata tapi katanya maksimal propsnya itu cuma 200 semoga aja ada updateannya ya juga sih dan kalau gak salah hmm iya betul sekali bajunya bagus banget nah itu yang aku bilang hmm jadi kemarin tadi malam kamu mau upload video iya makanya aku begadang tadi malam jam agak sebelasan baru aku tidur menguploadnya masalahnya lama sekali berapa menit hmm mungkin agak beberapa jam ya ampun biasalah komputer aku oh jadi begitu apa nama channel kamu nama channel aku MS Celeb oh begitu hmm videonya hmm sebenarnya dikit sih cuman aku setiap hari insyaallah aja rajin-rajin bikin video biar juga menghasilkan duit karena apa kamu ingin untuk menjadi youtuber karena masalahnya hmm hmm karena aku ada masalah keluarga kayak masalah ekonomi gitu oh begitu aku ada ide nih kamu kan udah lumayan pandai main sakura hmm iya gimana kalau kamu bikin drama aja ah iya bikin drama pakai suara kamu emang bisa bisa dong dulu kan dulu kamu bilang suara kamu bisa berubah eh iya sih aku mau lihat nih boleh gak tapi aku malu bagi suara suara laki-lakinya gak apa-apa itu udah biasa kok artis-artis emang udah kayak gitu iya deh kalau suara anak kecil kayak apa emm iya nih aku kasih tau kalau suara anak kecil perempuan seperti ini perkenalkan nama aku Ajijah wah suara kamu unyu banget gak terlalu unyu juga sih lanjut dong yang anak kecil laki-laki iya deh iya iya sebentar ya aku harus bilang apa kalau suara anak laki-laki bilang aja aku kelas 1 SD iya baiklah aku adalah anak kelas 1 SD wah suara kamu unyu banget cocok banget kamu nih eh gak ada kok itu kan cuma kebetulan enggak cobolang deh sekali lagi baiklah aku akan bilang lagi sekali lagi perkenalkan aku Yuta Aida aku adalah kakak dari Mio Aida salam kenal aku kelas 1 wah wah kamu hebat banget hehehe makasih sekarang coba deh suara bapak laki-laki gitu kamu bisa kan iya aku akan suara-suara innya perkenalkan aku kelas 2 SMA wah mirip banget dan suara laki-laki loh bagus iya maaf suaraku jelek gak tuh bagus malah aku aja gak bisa lihat nih aku 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 gak bisa sekarang boleh gak suara yang perempuan manis-manis gimana gitu kelas 2 SMA juga iya baiklah perkenalkan aku kelas 2 SMA wah lucu banget suara kamu aku suka banget kamu suara nenek bisa gak bisa gak iya bisa bisa kamu bisa suara nenek iya coba deh aku mau dengar iya iya cu tolong dede cu wah lucu banget cuaranya iya gemes iya makasih kalau suara kakek kamu bisa gak mungkin bisa aku mau lihat iya bumi eh lagi ngapain disini rame-rame wah bagus banget cuaranya ini gak bagus gak terlalu bagus juga sih enggak kok malah bagus wah kamu bakat banget enggak juga kamu bikin drama andai tidak punya adik dong itu bagus juga loh part 1 sampai part berapa terserah kamu iya 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 boleh boleh kok tenang aja soal ide sama aku bisa wah bagus banget masalahnya suara kamu iya makasih ya iya sama-sama wah oh iya ngomong-ngomong sebagai gantinya aku akan beliin kamu minuman ya eh gak usah aku gak haus kok kamu kan batuk karena mengubah-ubah suara tadi yuk kita beli minuman aku yang traktir enggak gak usah aku gak haus kok oh iya ayo main kejar-kejaran kamu kejar aku ya iya deh nanti aku nyusul tunggu ya wah aku dikejar sama Fumi ayolah masa kamu segitu aja iya ini kan aku lagi berusaha untuk lari oh iya sekarang udah bunyi bel sekolah nih yuk cepetan kita masuk Fumi ayo eh itu siapa tuh gak tau juga lagian coba yuk kita kesana oke eh awas gangguin aja kalian berdua oh iya maaf hehehe aku main halangin nih ajidah ya ampun Fumi Fumi jadi kerjaan Ae ya kan aku suka jail eh kayaknya itu Norika deh iya Norika itu kan anak buahnya Hikari anak buah iya katanya terus Hatsuki dengan Chika juga anak buah dia aduh aku takut banget permisi Norika boleh gak aku lewat dengan Fumi eh ngapain lu tercampur dengan urusan gua baju lu juga beda dengan kami semua ngapain kamu ngareper sahabat aku kan aku cuman mau cuman mau apa cuman membocorin tentang sahabat kami berdua eh gak juga sih cuman kan tadi eh nih anak eh aku didorang lagi nih eh awas awas kami mau pergi keluar nih lari akhirnya sudah pulang sekolah juga assalamualaikum ma pak ajijah udah pulang sekolah eh ajijah ayo makan dulu ajijah gak mau makan dulu mah lagi gak lapar tadi habis sejajanin sama Fumi di sekolah oh begitu yaudah deh gak apa-apa kalau lapar kesini ya jangan dipaksain tidak makan ah iya pak tenang aja ajijah belum lapar kok ajijah mau ke kamar dulu pak aku mau langsung upload deh videonya itu eh tapi mau upload video apa ya ah mending main game dulu deh oke satu dua tiga milah eko yuk kita pergi jalan-jalan ke kolam berenang katanya kemarin kalian ingin berenang iya pak iya pak aku mau yaudah yuk kita pergi ke kolam berenang akhirnya selesai juga aku bikin video dengan menguploadnya capek banget udah jam berapa lagi nih coba deh aku lihat dulu masya Allah udah jam 4 aja aku belum makan aku lapar he 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 maaf aku lapar Ya ampun Ajija kenapa tadi kamu gak makan Di kamar juga kamu berisik-berisik Suara kamu ganti-ganti juga Duh aku deg-degan banget nih Aku takut kalau Aku tuh ketahuan kalau bikin video Kan aku ingin kasih kejutan Tadi aku cuma mau main-main boneka aja mah Tapi kamu berkelinget loh nak Di kamar gak hidupin AC ya Hehehe enggak mah Tadi lagi fokus main boneka Aduh kamu ini udah gede masih main boneka Hehehe pak Maaf pak Yaudah deh kamu makan aja dulu ya Setelah itu mandi Udah bau Iya pak Udah bau ikan asin nih masalahnya nanti mandi ya Ih papa bisa aja bilang anaknya ikan asin Bercanda Aku mau makan dulu deh Hmm enak banget Hmm lezat Makasih ya ma Pa makanannya enak banget Iya sama-sama nak Oh iya Fumi kemarin aku habis bikin drama loh Tentang adik tidak punya adik Yang benar kamu Iya itu berkat ide kamu Wah beneran Iya videonya udah tayang tadi malam Tuh pulang sekolah aku langsung bikin drama Terus aku langsung upload Gak nyadar udah jam 4 ai Nanti aku mau nonton Ah Dramanya mereka pergi ke kolam renang Liburan Tapi aku bikin si ekonya itu Terus aja jadi gara-gara Hei kalian Iya ada apa Norika Aku udah nungguin kalian tau Fumi bisa gak kesini sebentar Aku mau ngerancangin sesuatu buat ulang tahunnya si Ajija Kan ulang tahun si Ajija kan udah lewat Iya tapi ada sesuatu lagi Apa dia ulang tahunnya itu kayak terlambat gitu loh Iya deh boleh Ajija aku tinggal dulu ya Iya boleh-boleh kok Asalkan jangan lama ya Fumi Norika Iya tenang aja lah kamu tuh Oke teman-teman Sekarang waktunya kita giveaway Tapi sebelum kita giveaway Aku akan Aduh ini jackpot ketekan Jadi sebelum kita giveaway Aku akan nge-review Sakura Hotel Buatan aku guys Dan langsung aja kita akan mulai nge-review Jadi lokasi hotel ini Aku bikinnya itu di sebelah kanan Dari hospital Sakura ini ya teman-teman Dan hotelnya itu yang glass Nah jadi kayak gini Disini pertama-tama ada Satu, dua, tiga, empat Ada empat buah kursi ya teman-teman Terus di sebelah kanan pintu masuk Ada kayak tanaman Cherry blossom Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam buah ya guys Dan disini ada kayak Aku kasih kayak dinding hitam-hitam gitu Itu buat Narasinya aja ya Buat biar lebih bagus gitu Tuh guys Dan langsung aja kita masuk Oh iya sebelum kita masuk Disini juga ada kayak semacam rumput-rumput gitu ya Itu buat menambah variasi Warna hotel Jadi ceritanya itu Disini tuh ada rumput gitu ya teman-teman Dan langsung aja kita masuk Assalamualaikum Dan jadi ini dia Isi dari hotelnya Dan ini kayaknya hotelnya super-duper dingin deh Karena disana ada tiga AC Dan disitu juga ada tiga AC dong Bayangin guys Terus disini ada kayak Sebuah resepsionis ya Untuk penjaga hotelnya gitu Terus mejanya itu juga berwarna ungu gitu ya teman-teman Tuh mejanya warna ungu kan Dan kalau laptop atau komputer Ini laptop sih Dan buat laptopnya berwarna peach-peach gitu Dan ada dua buah ya Terus disini juga ada kayak karpet Karpet buat hiasan Biar ruangan tuh gak terlalu kosong gitu ya kan Dan ACnya banyak banget Enam dong gitu Oh iya bagi teman-teman yang tinggal di Padang Dan pernah pergi ke masjid yang bernama Masjid Upi Pasti kalian udah tau ya ACnya berapa 8 guys bayangkan Dan waktu aku pergi tuh super-duper dingin banget Dan enak banget ya WCnya juga bagus Dan disini ada Illumiline Terus disini baru dapur buat memasak ya Ada microwave dengan ada kulkas Sedang ada tempat cuci tangan Disini langsung ada ya Dan ada tempat buat menggoreng-goreng Atau masak-masak ya gitu lah pokoknya kan Gitu Terus juga disini aku ada letakkan dining set Dining set gitu Warnanya zigzag ya aku kasih guys Warna pink Terus abu-abu Warna pink, abu-abu Pink, abu-abu Oh iya aku mau kasih tau temen-temen Karakter favorit aku di Sakura School Simulator Tuh kayak gini tuh Matanya itu face yang keberapa ya Gak tau aku tuh Pokoknya yang kayak gitu lah guys Pokoknya Pokoknya yang habis mata normal Mata-mata orang normal gitu loh Gak tau aku face-nya itu face berapa Aduh lupa aku Face-nya itu face berapa Cuman kalau soal rambut kan udah tau lah ya Ini rambut yang kayak apa gitu Terus juga aksesoris aku paling suka Telinga kelinci ini Warna mata, warna biru muda Dan pakaian yang paling favoritas banget tuh Baju sekolah yang uniform summer itu loh guys Kayak bagus gitu Dan langsung aja kita akan pergi ke lantai atas ya temen-temen Jadi jenjangnya itu kayak ada keramik-keramik Sama dengan lantainya Nah di lantai atas ada Dua kamar guys Tuh Oh iya Aku mau kasih tau sekali lagi temen-temen Kalau mau bikin drama bisa juga kayak gini guys Kita mundurin Sampai mentok ya temen-temen Aduh jangan sampai mentok juga Nah segini aja mungkin ya Terus kita mundurin lagi Dan coba kita kesiniin Tuh kayak kita tuh di come with me in sama orang gitu ya kan Waktu jalan juga Tuh guys Bentuknya kayak layar kita tuh gak bergerak gitu kan Nah jadi kayak gitu caranya gitu guys Buat Kayak kita tuh bisa gerak sendiri gitu karakternya tuh Kayak gitu temen-temen Pokoknya kayak gitu lah ya guys gitu Dan kamar yang pertama itu ada AC Terus Ini apa? Terus disini juga ada WC Jangan lupa Disini ada shower Ada tempat cuci tangan Fouchure bay Toilet dengan toilet hot pepper ya temen-temen Dan langsung aja kita keluar Dan disini ada kayak Dindingnya itu aku kasih glass ya Biar bisa lihat pemandangan tuh Bagus gak sih guys tuh Disini ada ilumine line Dengan ada kasur 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 Bukan kasar ya guys Terus lanjut disini juga ada meja belajar temen-temen Tuh liat Dan langsung aja kita akan pergi ke kamar sebelah kanan Cuman kamar sebelah kanan ini Sama aja dengan kamar sebelah kiri Cuman letaknya aja yang berbeda ya Langsung aja kita akan pergi ke atas Lantai atas kalian pikir ada apa kok ya Satu Dua Tiga Taraaa Jadi lantai paling atas tuh ada kolam renang temen-temen Ini tuh cuman ada di hotel-hotel mewah-mewah ya Dan ini tuh kayak apa gitu loh Kok jadi nyanyi Lagunya enak kalau didengar guys Ini juga ada tempat duduk buat nyantui Tapi ini duduknya Kakinya tembus dong Dan ada dua hapel Dengan dua mangkuk Eh mangkuk Apa? Dua Dua piring jeruk mungkin ya Bisa dibilang Dan disini tuh ada kayak tempat buat santui-santui gitu Jadi kalau mereka berdua sama teman Atau ini atau itu Ya terserah lah Mau ngapain mereka disini ya kan Ya asalkan bayar Jadi kayak gini guys Jadi kita tuh bisa nyantui-nyantui sama teman lah Sama mama Sama papa Sama adik Sama teman Sama kakak Sama abang Banyak lah pokoknya guys Gitu Kolam berenangnya ini gak bisa diibilang kolam berenang Karena cetek guys Tuh cari esela kalian Tuh Cetek bana Ini bukan kolam berenang Tapi kolam ikan ya teman-teman Cetek amat nih kolam berenang Ini kolam berenang macam apa ini? Woi Wow Ini bisa saja orang bisa bunuh diri Coba lihat nih guys Tapi gak juga sih Jadi kayak gitu dia teman-teman Cuman maaf ya kalau jelek Oh iya Disini juga ada Eh jangan jatuh lagi Disini juga ada semangka Terus apel Dengan jeruk ya Sama ada oseciset Ini sebenarnya kalau berenang gak boleh makan sih Habis berenang atau sebelum berenang ya Makanya aku bikin kursi-kursi kayak gini Buat makan itu juga guys Tuh Aku mau ngeliatin lambang hotelnya dulu ya teman-teman Lambang hotelnya itu namanya itu Sakura Hotel Tuh kayak gini Oh iya disini kan ada atap nih guys Nah atapnya itu transparan Sama ada satu buah atap lagi Yang kayak gini yang miring Dan ini dia lambangnya Sakura Hotel Dan oh iya Kartu voucher kali ini adalah kartu eksis ya teman-teman Silahkan masukkan kode voucher yang ada disini teman-teman Selamat bagi yang mendapatkannya Semoga bermanfaat ya guys Bagi yang belum mendapatkannya Jangan kecewa Insya Allah pada video selanjutnya Akan ada lagi vouchernya Oke segitu aja videonya Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax